Hore, pabrik kelapa sawit mulai beroperasi, sebegini harga TBS sawit teranyar. Pabrik minyak kelapa sawit di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, kembali beroperasi mengolah tandan buah segar kelapa sawit mulai hari Kamis, tanggal 5 Mei tahun 2022. Ada pun tutupnya pabrik karena cuti dan libur lebaran 2022. Sebanyak 3 dari 10 pabrik minyak kelapa sawit beroperasi mulai tanggal 5 Mei tahun 2022, sedangkan pabrik lainnya beroperasi paling lama tanggal 8 Mei tahun 2022, kata Kasih Kemitraan dan Perizinan Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko Sudianto dalam keterangannya di Mukomuko, Prabu. Sudianto mengatakan hal itu berdasarkan jadwal penerimaan TBS kelapa sawit sebelum dan setelah Hari Raya Idul Fitri 1443 hijriah. 3 pabrik minyak kelapa sawit yang beroperasi mengolah TBS kelapa sawit hari Kamis, tanggal 5 Mei tahun 2022, yakni PT Usaha Sawit Mandiri, PT Bumi Mentari Karya, dan PT Daria Dharma Pratama, BBR Sudianto. Kemudian, sebanyak 6 pabrik beroperasi hari Sabtu, tanggal 7 Mei tahun 2022, yakni PT Karya Sawit Indomas, PT Mukomuko Indah Lestari, PT Surya Andalan Primatama, PT Karya Agro Sawit Indo, PT Sentosa Sejahtera Sejati, PT Gajah Sakti Sawit, dan PT Saptas Sentosa Jaya Abadi beroperasi tanggal 8 Mei tahun 2022. Harga pembelian TBS kelapa sawit di PT Saptas sebesar Rp1.350 per kilogram. Harga TBS sawit di PT Karya Sawit Indo Mas naik dari sebesar Rp1.790 per kilogram menjadi Rp2.090 per kilogram. Harga sawit di PT Mukomuko Indah Lestari naik dari sebesar Rp1.790 per kilogram menjadi Rp2.090 per kilogram. PT Sentosa Sejahtera Sejati naik dari sebesar Rp1.780 per kilogram menjadi Rp2.100 per kilogram. Harga TBS sawit di PT Surya Andalan Primatama sebesar Rp2.030 per kilogram. Harga sawit di PT Karya Agro Sawit Indo naik dari sebesar Rp1.770 per kilogram menjadi Rp2.070 per kilogram. Lalu, harga TBS sawit di PT Darya Dharma Pratama naik dari sebesar Rp1.780 per kilogram. Harga TBS sawit di PT Bumi Mentari Karya naik dari sebesar Rp1.380 per kilogram menjadi Rp1.680 per kilogram. Harga sawit di PT Gajah Sakti sawit naik dari sebesar Rp1.160 per kilogram menjadi Rp2.160 per kilogram. Harga sawit di PT Usaha sawit mandiri sebesar Rp1.450 per kilogram, ucap Sudianto. Dapatkan update berita seputar harga TBS, CPO dan industri kelapa sawit serta seputar koin setiap hari dari Tiang Awan Channel. Jangan lupa like, komen, and subscribe. Tonton semua videonya. Thank you. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.